Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat motif kristal efek black Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Kita ada project request dari teman-teman Yaitu pengecatan motif kristal efek Kemudian nanti kita semprot menggunakan jad candy hitam Untuk mudanya kita sebut saja kristal efek black Untuk medianya, ini yang saya gunakan selebor motor ya teman-teman Untuk selebornya ini saya beli baru Kemudian langsung saya amplas menggunakan amplas ukuran 600 Kemudian setelah selebornya ini selesai kita amplas Kemudian sudah dikeringkan Selanjutnya disini akan kita lakukan proses yang selanjutnya Yaitu kita lakukan proses cat dasar ataupun cat epoksi Untuk cat dasar atau epoksi Disini saya menggunakan primer grease 9120 dari produk Ditton Premium Kenapa saya menggunakan cat aerosol Ditton Premium Tidak menggunakan spreken ataupun kompresor Sebenarnya untuk caranya sama saja ya teman-teman Sama-sama bisa Saya menggunakan cat aerosol ini Tujuannya supaya teman-teman yang masih pemula Atau teman-teman yang ingin mencoba Mudah mencari bahannya dan mudah untuk mempraktikannya Setelah pengecatan primer grease ini sudah selesai Dan dipastikan sudah benar-benar kering Kemudian untuk proses yang selanjutnya Disini akan saya semprot warna alu silver 9613 Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan warna silver yang lebih kasar Juga boleh tergantung selera dari teman-teman saja Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah cukup merata Sudah selesai Kemudian untuk proses yang selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu Atau kita diamkan sampai cat silvernya ini benar-benar sudah kering Jika cat silvernya ini dipastikan sudah benar-benar kering Disini akan kita lakukan proses pengamplasan Yang tujuannya supaya permukaan cat silvernya ini benar-benar halus Untuk amplasnya sendiri Jadi teman-teman bisa menggunakan amplas ukuran 1000 Atau amplas ukuran 500 yang bekas Dan untuk trik pengamplasan di tahap ini Jangan terlalu ditekan ya teman-teman Cukup diusap-usap saja Atau diamplas layang Tujuan dilakukan proses pengamplasan di tahap ini Supaya hasil motif kristal efeknya nanti Bisa besar dan panjang-panjang Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai Kemudian untuk yang selanjutnya Kita keringkan terlebih dahulu Jika medianya ini sudah kering Kemudian lanjut pembuatan motif kristal efeknya Untuk cara membuat motif kristal efeknya Yang pertama kita siapkan ember Kemudian medianya ini kita letakkan di atas ember Seperti ini Selanjutnya cairan kristal efeknya ini Ini cairannya baru saya buat ya teman-teman Seperti ini Kemudian langsung kita siramkan saja pada medianya Fungsi ataupun tujuan ember yang kita gunakan ini Saat cairan kristal efeknya ini kita siramkan Cairannya ini tidak terbuang ya teman-teman Masih tertampung di dalam ember Jadi nanti masih bisa kita gunakan lagi Jika sudah selesai Kemudian kita diamkan Sampai cairan kristal efeknya ini Mulai mengering Ataupun mulai pecah-pecah Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Cairan kristal efek yang sudah mulai mengering Ataupun mulai pecah-pecah Dan untuk yang ini Cairan kristal efek yang pecahnya sudah merata ya teman-teman Kemudian untuk proses yang berikutnya Jika dipastikan kristal efeknya ini sudah pecah merata Di sini akan kita lakukan proses pengecatan Untuk cat di sini kita menggunakan cat warna hitam Dan untuk warna hitam yang digunakan bebas Di sini saya menggunakan black 9109 Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini Jika teman-teman belum paham Cara pembuatan cairan kristal efeknya Silahkan simak video saya yang sebelumnya Karena untuk tutorial cara pembuatan cairan kristal efeknya ini Sudah saya bahas Ataupun sudah saya tutorialkan Untuk penyemprotan warna hitamnya ini Tidak perlu sampai tebal ya teman-teman Jika dirasa sudah cukup merata Selanjutnya kita diamkan sampai mengering Setelah cat hitamnya ini dirasa sudah cukup mengering Selanjutnya kita cuci ataupun kita bersihkan Untuk membersihkannya Ini sangat mudah sekali ya teman-teman Di sini saya cukup menggunakan kain Untuk kainnya ini yang saya gunakan Kain bekas baju dari emak Nah jadi peran emak itu sangat luar biasa ya teman-teman Meskipun bajunya yang tidak terpakai saja Masih bisa bermanfaat Dan menghasilkan uang Jika sudah selesai Jangan lupa dicuci menggunakan sabun Supaya bekas cairan kristal efeknya tadi Benar-benar bersih Dan yang selanjutnya Kemudian kita keringkan Atau kita jemur Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai kita keringkan Kemudian untuk proses yang selanjutnya Jika teman-teman motif kristal efeknya Pengennya cuma seperti ini Bisa langsung dilakukan proses pengekliran Tetapi jika teman-teman ingin dibuat warna juga bisa Tetapi untuk catnya harus menggunakan cat candy tune Untuk varian warna sangat banyak sekali Tergantung selera dari teman-teman Untuk warna ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain Dan di kesempatan kali ini Sesuai dengan request dari teman-teman Di sini saya akan menggunakan cat candy tune hitam 9304 Terima kasih telah menonton untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pengecatan warna candy hitamnya jika dipastikan sudah benar-benar kering untuk proses yang selanjutnya jika ingin ditambah motif grafis ataupun gambar juga boleh tetapi di kesempatan kali ini akan saya buat polos saja seperti ini kemudian untuk proses yang berikutnya langsung kita lakukan proses pengekliran saya menggunakan clear plus activator 9128 oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran pengecatan dengan motif kristal efek kemudian kita tindih menggunakan cat candy hitam oke buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya yang tujuannya apa supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula oke teman-teman cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen semoga video ini selalu bermanfaat salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you